Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum Sobat Mistis Semua Kembali dengan Al Mahira Official Kali ini kita akan membahas 10 praktik pesugihan di Indonesia yang sering dipakai orang putus asa Terkadang nafsu ingin kaya dalam tempo singkat membuat seseorang hilaf mencari jalan pintas Mulai dari mencuri korupsi bahkan sampai meminta kekayaan pada makhluk gaib Praktik ini sering disebut pesugihan Dan tentu saja, hal ini tak boleh dilakukan Di Indonesia, ternyata ada bermacam-macam pesugihan Apa saja ya? Yuk simak ulasannya mengenai 10 praktik pesugihan di Indonesia yang paling populer dan sering digunakan berikut ini 1. Pesugihan Gunung Kemukus Pesugihan Gunung Kemukus memiliki mitos lumayan seru Katanya kalau mau kaya, pengunjung harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya Gunung Kemukus ada di Seragen, Jawa Tengah Pihak pengelola wisata dan pemerintah kabupaten sendiri telah menepis isu tersebut Tetapi siapa yang tahu kalau belum mengecek langsung Gunung ini juga pernah diliput media Australia di kanal Special Broadcasting Service dengan tajuk acara Sex Mountain 2. Pesugihan Mublorong Pesugihan Mublorong lumayan seram untuk diketahui Katanya pihak yang melakukan ritual ini bisa kaya sampai 2 dekade Namun tumbalnya adalah bila si peminta kekayaan meninggal Ruhnya akan jadi pengikut Mublorong 3. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko Legenda berkata, Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu kabungan rembang Ia akan mengganjar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya Syaratnya dengan mengediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko bersama si lelaki Selain itu, peminta kekayaan juga harus menyiapkan sesajang berupa jajang pasar kembang, bakaran menyan madu dan kelapa hijau tiap malam 4. Pesugihan Lereng Merapi Tepatnya pada gundukan tanah yang menyerupai batu terbalik dan dinamai Watu Tumpeng Menurut legenda, Watu Tumpeng adalah kuburan gajah yang diberikan oleh panembahan senopati untuk kerimcing Wesi Banyak sesajian yang diberikan di sini diikuti dengan orang-orang berdoa meminta keinginan mereka terkabul 5. Pesugihan Bulu Genderowo Katanya pesugihan ini adalah favorit pemburu harta karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa Orang yang menginginkan pesugihan ini, menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat 6. Pesugihan Gunung Talamau Gunung Talamau adalah puncak tertinggi di Sumatera Barat dan memiliki banyak telaga Konon gunung ini dijaga oleh harimau campur Orang yang mencari pesugihan umumnya ingin menang togel, mendapat pangkat dan sebagainya 7. Pesugihan Minyak Kuyang atau Kawiang Minyak kuyang atau kawiang disimpan dalam wadah bernama cecupu Minyak ini merupakan pesugihan khusus yang hanya bisa didapat dari Pulau Kalimantan Legenda mengatakan ada 5 jenis minyak dengan warna yang berbeda dan mempunyai efek berbeda Salah satunya adalah minyak warna putih yang bisa membawa pulang kembali uang yang sudah dibelanjakan 8. Pesugihan Sumur Kembar Gilimanuk Lokasi pesugihan ini ada di dekat jalan dari Jemberana menuju Gilimanuk, Bali Legendanya air di Sumur Kembar ini punya banyak manfaat Konon kalau membasuh muka dengan air ini dapat enteng jodoh Namun khusus wanita nakal yang ingin dagangan punya laris harus mandi telanjang 9. Pesugihan Pabrik Kapas Pulung, Lombok, Nusa Tenggara Barat Dulu daerah Pulung memiliki pabrik kapas peninggalan Belanda Sebelum menjadi pabrik kapas tempat tersebut merupakan pabrik gula Namun kini tidak beroperasi sama sekali Katanya makhluk yang menangai pesugihan di sini adalah Siliman Kelawar 10. Pesugihan Babi Ngepet Pesugihan ini begitu terkenal karena menghebohkan berbagai tempat di Indonesia Dikisahkan dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan Syaratnya adalah mitra kerjanya harus bisa menjaga nyala api milik lilin babi Ngepet tetap menyala Itulah 10 praktik pesugihan di Indonesia yang paling populer dan sering dipakai Apakah kamu percaya adanya pesugihan? Pastikan kamu tak mengikutinya ya Karena kenyataannya, kesuksesan sejati didapatkan hanya dengan doa dan kerjaan Terima kasih telah menonton!